Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Bang Sarani Di video kali ini kita membahas tentang error adsen kembali ya Karena disini masih banyak teman-teman kita itu yang gagal paham ya Jadi disini untuk teman-teman yang mengalami error adsen pas pengajuan monetisasi di langkah nomor 2 Disini kan hanya ada tulisan perbaiki di adsen Tidak ada tulisan ubah pengaitan Biasanya error seperti ini terjadi karena kita itu salah menghapus payment Jadi bukan adsen ya Kita menghapus adsen lalu kita menghapus paymentnya Metode pembayarannya Jadi untuk kasus seperti ini Misalnya nih teman-teman mengalami error adsen Tapi hanya ada tulisan perbaiki di adsen Untuk pertama teman-teman itu harus ingat Kalian punya akun google berapa Jadi disini Kalian itu harus ingat mempunyai akun google berapa Dan di awal misalnya disini masih ada tulisan ubah pengaitan Kok tiba-tiba tulisan ubah pengaitan tidak ada Nah disini juga harus ingat ya Kalian habis Hapus payment di akun google yang mana Disitu harus ingat ya Karena kalau disini tulisan ubah pengaitan tidak ada Berarti adsen kita yang aktif itu kita hapus Dan ini misalnya kita klik perbaiki di adsen Ntar kita akan dibawa di beranda akun adsen kita ya Cuma disini sudah tertera untuk nama dan alamat pembayaran Kalau kita scroll ke atas Nah disini saya juga bingung ya Abang ini banyak sekali menambahkan alamat pembayaran Atau akun pembayaran untuk adsen ini ya Jadi disini sebenarnya kita itu tidak bisa menambahkan banyak alamat pembayaran Misalnya punya teman-teman seperti ini Teman-teman itu hapus ya Sisakan salah satu Kalau kalian klik buat profil pembayaran Ini ntar kita juga akan pasti dibawa untuk menambahkan alamat baru ya Dan disini ntar untuk ide profil pembayaran pasti beda-beda Ini juga bisa menjadi gendala dan pasti akan error ya Nah disini saya coba ya Untuk jenis akun perorangan alamat dan nama sudah lengkap Saya coba klik kirim Ternyata disini malah ada tulisan error ya Error seperti ini Jadi disini langkah-langkah yang harus kita ambil ya Dan di akun ini Di bagian info pembayaran Disini kalau kita tambahkan akun pembayaran yang baru Nah seperti ini contohnya ya Kita klik lagi kirim Ntar juga pasti akan error seperti ini ya Tidak bisa terselesaikan Jadi disini Coba kalian cek Data dan privasi di akun google kalian Di bagian ini ya Aplikasi dan layanan Kita klik disini Nah Untuk payment Disini kan ada tulisan Tiga profil pembayaran Kita buka ya Dan ternyata di notifikasi penting ini Nama dan alamat-alamat yang tadi yang sudah ditambahkan Itu nempel semua disini ya Jadi disini ini kita hapus satu persatu Dan kalau di notifikasi Ada tulisan profil pembayaran anda saat ini ditangguhkan Disini klik saja Pelajari lebih lanjut Sahkan akun anda Jadi disini ini Kita mengirimkan formulir Ke notifikasi yang masuk di payment kita tadi ya Nama depan Nama belakang Jadi disini ini untuk nama email Email akun ini ya Lalu disini emailnya Dan untuk email kedua ini Kita menambahkan email kedua itu Untuk menerima notifikasi Antara disahkan atau enggaknya sama pihak adsense Jadi disini kita bebas ya Kita pasang email kita yang mana saja bebas Untuk email kedua maksudnya untuk email pemberitahuan Dan di bagian Untuk pilihan yang ini ya Disini kita pilih adsense Dan untuk ide profil pembayaran Disini kalian masukkan saja Ide pub penayangan kalian yang mau kalian pakai Maksudnya ide pub adsense ya Setelah itu disini Kita mengirimkan foto KTP Foto KTP yang mau buat kita daftar Dan di bagian sini kita klik iya Lalu kita klik kirim Email anda telah dihantar Nah jadi disini kita menunggu ya Sebenarnya akun adsense ini Sudah aktif ya Adsense for youtube Jadi disini untuk teman-teman itu ya Harus bisa membedakan Antara adsense for youtube aktif Adsense for youtube aktif itu seperti ini ya Saya menyediakan banyak untuk teman-teman yang mengalami error adsense Dan ini akun adsense yang belum aktif Jadi misalnya adsense kalian seperti ini Kalian gak bisa mengaitkan ya Ke channel youtube Dan setelah kita menerima Email Masuk seperti ini Karena kita tadi mengirimkan formulir ya Identitas kita Nah seperti ini ya Secara otomatis Di langkah nomor 2 ini Yang tadinya tulisan perbaiki di adsense Sudah ada tulisan mulai Jadi disini kembali seperti awal kita Sebelum pengajuan monetisasi ya Jadi setelah muncul tulisan seperti ini Kita klik saja Mulai Di bagian sini kita klik Lalu disini kita pilih Ya saya sudah memiliki akun Disini jangan sampai lupa ya Ini kita pilih akun adsense for youtube yang aktif Setelah itu klik lanjutkan Disini kita akan dibawa Di tampilan akun-akun google yang kita simpan ya Jadi disini kalian jangan sampai salah pilih ya Usahakan kalau kalian mempunyai akun google banyak Kalian login ke satu akun google kalian saja ya Yang mau kalian proses jadi akun ini itu Channel youtube Juga adsense for youtube aktif ada disini Jadi yang lain saya keluarkan ya Kita klik Setelah kita dibawa di tampilan seperti ini Kita serau ke atas Lalu klik setujui pengaitan Jika dibawa di tampilan seperti ini Kita gak usah ngapa-ngapain ya Kita gak usah klik alihkan Karena ini nanti akan dialihkan Ke youtube studio secara otomatis Dan disini nanti akan loading ya Kita tunggu Nah secara otomatis Di langkah 2 sudah selesai Dan untuk di langkah 3 ini Ini tergantung konten kalian Jadi antara langkah 2 Dan langkah 3 ini tidak ada sangkut kautnya ya Karena langkah 2 ini Akun agent untuk metode pembayaran kita Disini kalau kita mempunyai agent Yang sudah aktif Kita mengaitkan ke beberapa channel youtube itu aman ya Jadi Untuk di langkah 2 Sama langkah 3 ini Beda Kalau langkah 1 Langkah 2 sudah selesai Langkah 3 ini tergantung konten kalian Jadi untuk sekarang ini Banyak sekali ya Yang kemonetisasi itu Karena konten berulang Atau konten yang digunakan ulang Jadi untuk di langkah 3 itu Tidak ada sangkut kautnya Dengan di langkah nomor 2 Ya semoga di cara sederhana ini Bisa membantu Untuk teman-teman semuanya Caranya kita mengaktifkan ulang Akun agent atau Kita memperbaiki Error agent di langkah nomor 2 Intinya tetap semangat Jangan tumbang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh